Garuda Nusantara baru saja selesai dalam tugasnya di ASEAN KAP U-19 2024. Setelah meraih gelar juara, mereka saat ini menatap ajang kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang akan digelar pada 21 hingga 29 September mendatang. Semua pemain akan segera dikumpulkan untuk kembali melaksanakan pemusatan latihan. Mereka juga akan bergabung dalam turnamen Soul Earth on ASKAP U-19 2024. Indra Syafri memastikan bahwa persiapan tim NAS U-19 Indonesia akan kembali dilaksanakan. Pemusatan latihan akan jadi perhatian utama tim pelatih untuk segera mematangkan tim dia memastikan bahwa mulai tanggal 11 Agustus nanti program tersebut akan digelar. Selain itu ada beberapa nama baru yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil. TC akan mulai tanggal 11. Sehari kemudian mulai latihan. Kami berangkat ke Korea mungkin setelah 10 hari latihan, kata Indra Syafri dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Nantinya ada 3 posisi yakni gelandang, back kiri, dan back kanan yang akan mendapatkan tambahan. Pada ASEAN KAP U-19 2024 lalu back kiri merupakan posisi tetap milik Doni Tri Pamungkas yang tampil cukup solid. Tambahan pemain ini diprediksi agar Indonesia memiliki kedalaman squad yang lebih baik. Apalagi, pada kualifikasi Piala Asia nanti lawan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata dan butuh semua pemain yang siap bertarung. Turnamen Soul Airt On akan jadi ajang seleksi untuk tim NAS U-19 Indonesia. Sistem promosi dan degradasi kembali digunakan sampai tim pelatih menemukan komposisi terbaik. Nantinya, pemain yang terpilih akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia.